Selamat sore teman-teman, saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara webinar yang ke-13, Binawar We Are Educational Program. Dan pada sore hari ini, judul atau masalah yang kita akan sampaikan adalah When PVC atau VES should send to electrophyser. Kapan seorang dengan atau pasien dengan VES kita kirim ke seorang ahli aritmia. Nah, saya Dr. Mohd Menawar, bersama di samping saya adalah Dr. Benny Hartono, akan memandu dalam acara ini. Dan dalam acara ini kita ada dua pembicara. Yang pertama adalah Dr. Dian Andina, beliau seorang elektrovisyolog, seorang ahli aritmia, dari Departemen Kardiologi FKUI, sekarang masih di-edelit dalam post-doc. Beliau nanti akan bicara mengenai PVC. Silahkan Dr. Dian Andina, waktu untuk Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbicara mengenai prematur ventricular complexes, refer or reassure. Karena masalah ini adalah masalah yang terjadi sehari-hari, namun kadang-kadang agak tricky situasinya, karena sebagian besar dari prematur ventricular complexes ini adalah benign. Tapi kita harus bisa mengenali kapan kita wajib merefer pasien-pasien dengan prematur ventricular complexes, dan tanda-tanda apa saja yang bisa kita kenali untuk mengenali tanda bahwa this is malignant situation. Kalau kita berbicara tentang prematur ventricular complex ini, banyak istilah yang terkait. Kadang orang menyebutnya PVC, kadang orang menyebutkannya VPC, ventricular premature complexes, atau kadang ventricular premature beats, atau ventricular extraceous toll. Jadi, ini mengacu kepada sesuatu yang sama. Nah, ini adalah suatu kejadian yang sangat sering dan sering terjadi pada pasien-pasien dengan jantung yang normal, dan kadang-kadang tidak membutuhkan treatment. Kita hanya harus mengenali apa trigger-nya. Nanti kita bahas. Namun, di balik dari yang situasi yang sebenarnya in general cukup benign, TVC dapat merupakan suatu trigger terhadap terjadinya suatu life-threatening aritmia, dan dapat menyebabkan sudden cardiac death. Nah, karena itu kita wajib mengenalinya. Insidencenya 1-4% pada pasien-pasien dengan tidak ada kelainan heart disease. Di halter kita temukan biasanya sampai dengan 40%-75%. Jadi, kita tidak terlalu kaget kalau kita menemukan PVC asimitomatik pada pasien-pasien yang dilakukan halter. Age-dependent biasanya dapat berkaitan dengan beberapa risk factor. Nah, apa saja risk factornya? Seperti yang sudah diketahui bahwa most likely keadaannya adalah benign biasanya disebabkan oleh adanya excessive adrenergic stimulation. Jadi, apapun yang mengakibatkan excessive adrenergic stimulation dapat merangsang terjadinya VPC. Beberapa risk factor yang lain, antara lain drug abuse, kemudian medication seperti digoxin, antidepresan tricyclic, simpatomimetic, kafein, aminofilin, atau electrolyte imbalance, seperti yang sudah dikatakan Dr. Munawar tadi, kita harus mungkin salah satu penyebabnya adalah electrolyte imbalance seperti hipokalemia, hipomagnesemia, hiperkalesemia, atau adanya hipoksia, acute myocardial infection, cardiomyopathy, myocarditis, dan lain-lain sebagainya. Jadi, jika kita menemukan pasien dengan PVC, tentu saja pemeriksaan fisik dan anamnesis juga sangat penting. Nah, karakteristiknya bagaimana? Nah, biasanya dia originated dari ventricular tissue, terjadi prematur, jadi kalau kita ukur RR interval, dia akan timbul gelombang sinus berikutnya. Biasanya T-wave-nya akan membesar dan berada di opposite direction terhadap QRS kompleksnya, dan biasanya disertai oleh compensatory pose. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ini biasanya yang kita temukan secara klinis, ada beberapa macam. Yang pertama adalah pasien-pasien dengan PVC, dengan compensatory pose. Jadi, karena PVC ini sebenarnya tidak menginterupsi gelombang sinus yang berikutnya, terjadi tubrukan antara gelombang VPC dengan gelombang sinus yang seharusnya, sehingga gelombang sinus yang sebenarnya tidak terjadi gelombang QRS kompleks, dan gelombang sinus berikutnya akan tetap berada di tempatnya. Inilah yang disebut compensatory pose. Jadi, seakan-akan ada pose yang sebenarnya disebabkan oleh adanya PVC. Kemudian dapat juga kita temukan adanya VPC dengan retrograde arterial activation. Jadi, kalau gelombang PVC ini terjadi sedikit lebih dahulu sebelum gelombang sinus itu terbentuk, maka gelombang dari ventricle ini dapat berjalan secara retrograde ke gelombang A, sehingga ditemukan retrograde P yang kemudian pada EKG kita akan menemukan P-wave yang terbalik seperti ini setelah gelombang QRS kompleks. Atau dapat ditemukan adanya gelombang fusion bead. Jadi, fusion bead ini adalah adanya tuburkan antara sinus bead dengan PVC yang mengakibatkan berubahnya terjadinya perubahan QRS kompleks akibat fusion dari PVC dan sinus bead. Jadi, gelombangnya sedikit lebih sempit daripada gelombang PES yang seharusnya, namun tentu saja lebih lebar dan memiliki nervologi yang berbeda dengan gelombang sinus. Nah, inilah yang disebut fusion bead. Nah, bisa juga walaupun jarang, kadang-kadang disertai ventricular echo. Jadi, karena adanya VPC, disebut menyebabkan P-wave yang retrograde dan retrograde P-wave ini akan kembali ke ventricle sehingga mengakibatkan QRS kompleks yang serupa dengan gelombang QRS kompleks sinus. Atau interpolated PVC ini adalah suatu PVC yang tidak menginterupsi adanya gelombang sinus sama sekali. Jadi, kalau kita ingat yang pertama, dia akan membuat satu gelombang sinus tidak terlihat pada clinical ECG. Nah, kalau interpolated PVC ini timingnya sedemikian pas sehingga gelombang sinus yang berikutnya tetap terlihat. Jadi, ada gelombang PVC di tengah-tengah irama sinus yang normal. Nah, biasanya kalau kita lihat dari halter monitoring, kita bisa melihat PVC yang univocal. Biasanya ini karena adanya electrical problem, jadi kita akan bisa melihat QRS kompleks yang serupa dan uniform, identical configuration pada lid yang sama. biasanya ada originated dari lokasi yang single. Biasanya bisa outflow track, bisa papillary muscle, bisa purkinje fiber, jadi macam-macam. Dan most likely idiopathic, jadi tidak berkaitan dengan adanya struktural heart disease. Nah, atau kita bisa menemukan gelombang PVC yang multifokal seperti ini. Jadi, QRS kompleksnya bisa positif, kemudian negatif. Jadi, terdapat multi-origin dari gelombang PVC-PVC yang ditemukan. Untuk keadaan seperti ini, biasanya kita harus mengevaluasi adanya underlying heart disease. Nah, mekanismenya seperti apa sih sebenarnya PVC ini? Dia bisa terjadi kalau kita ingat mekanisme dari taki aritmia, ada automaticity, ada re-entry, ada trigger activity. Nah, kalau PVC ini biasanya disebabkan oleh adanya abnormal automaticity, jadi adanya percepatan dari pembentukan impuls sehingga terdapat tachycardia. Kemudian yang paling sering pada PVC adalah adanya trigger activity. Nah, trigger activity ini kalau kita ingat kembali bagaimana terbentuknya potensial aksi pada myocardium, itu ada fase 0, 1, 2, 3, 4. Nah, trigger activity ini bisa early, jadi terjadi pada fase 3 aksi potensial. Nah, ini biasanya karena adanya aktifasi dari kanal-kanal sel sehingga menyebabkan adanya peningkatan potensial aksi secara mendadak di fase 3 atau delayed after depolarization, jadi dia adanya peningkatan influx dari ion kalsium dari RYR reseptor ini sehingga terjadi peningkatan potensial aksi di fase 4. Nah, ini yang menyebabkan adanya terjadinya VPC. Site of origin-nya sebenarnya banyak sekali algoritma yang bisa kita pakai untuk menentukan origin, tapi pada dasarnya adalah kita bisa membedakan dari EKG yang 12 lead, surface EKG, kemudian kita prediksi kira-kira origin-nya berada dari mana. Apakah itu LBBB, kalau LBBB berarti source-nya dari right ventricle, kalau right bundle biasanya source-nya dari left ventricle, apakah ini dari outflow track, apakah ini dari apex. Nah, berdasarkan prediksi EKG tersebutlah itu yang akan membuat kita, mengguide kita untuk melakukan ablasi pada pasien dengan VPC. Nah, clinical presentation-nya kebanyakan asimptomatik, jadi banyakan incidental finding dari Holter atau EKG 12 lead, tapi bisa juga pasien bisa memiliki symptom-symptomal pitation, kemudian dizziness, fatigue, dan shortness of breath. Bagaimana diagnostik evaluasinya? Jadi, ini yang paling penting. Jadi, waktu kita pertama melihat pasien dengan VPC, kita tentu saja harus assess apakah pasien simptomatik atau enggak, karena ini adalah guidance kita untuk apakah kita benar-benar harus treatment lebih lanjut atau kita bisa watch for waiting. Kemudian kita tanya exacerbating dan relieving factor-nya, apakah ada tanda-tanda kardiomyopathy. Kemudian tes-tes yang bisa kita lakukan ada beberapa, kalau dari kardiak perspektif. Jadi, yang pertama tentu saja ambulatory 24-hour heart monitoring, jadi Holter. Kita harus evaluate apakah VPC burden-nya tinggi atau enggak. Nah, nanti kita bahas kenapa kita harus evaluasi VPC burden-nya. Kemudian kalau bisa, kita dapatkan morfologi 12 lead-nya, kalau bisa, karena itu akan mengguide elektrofisiologis untuk mempersiapkan teknik ablasi apa yang diperlukan. Jadi, kalau misalkan, karena VPC ini kan on dan off. Jadi, kalau pada saat pasien memiliki PVC dan itu cukup persisten, kalau bisa, di-capture 12 lead ECG-nya, dan waktu merefer ke elektrofisiologis atau kardiologis, disertakan EKG 12 lead-nya, sehingga kita bisa kira-kira memprediksi apakah ini idiopatik, structural, atau teknik ablasi apa yang kita perlukan. Kemudian kita perlu mengekskluat adanya ischemia dari exercise test, stress test, atau kita mengekskluat adanya katecholamine-induced VT dari exercise stress test. Atau ekokardiogram, kita bisa mengakses adanya structural problem. Kardiak MRI dan PET scan, tentu saja ada tepatnya reasonable pada pasien-pasien dengan kardiomiopati atau pasien-pasien yang kita curigai memiliki tanda lain infilteratif kardiomiopati. Misalnya pasien dengan ameliodosis, sarcoidosis, atau pasien dengan hokam. Nah, kalau pasien-pasien dengan sarcoid, pada pasien ini kita bisa juga lakukan investigasi dengan melakukan PET scan. Nah, faktor apa saja yang memprediksi VPC to be non-B9? Jadi, malignan. Dari clinical, itu kita bisa evaluasi adanya underlying structural heart disease. Jadi, dengan physical examination saja, kita bisa lihat apakah ada tanda-tanda heart failure, apakah ada tanda-tanda kardiomiopati, apakah ada murmur, apakah ada gallet. Kemudian, berdasarkan itu, kita bisa me-refer ke cardiologist. Atau dari CMR, biasanya kita melihat apakah adanya late gadolinium enhancement. Jadi, apakah ada scarring, fibrosis. Kemudian, ada enhancement juga dari MRI. Dari ECG features, kita bisa lihat, kalau frekuensi VPC greater than 10%, itu adalah tanda-tanda ini malik. Nah, nanti kita akan bahas, karena itu akan berkaitan dengan VPC induced cardiomyopathy. Atau wider QRS duration, kalau greater dari, lebih besar dari 140. Polymorphic VPC, karena ini biasanya berkaitan dengan structural disease. Nah, atau atypical sites of origin, jadi, kalau originnya bukan tempat-tempat yang sering seperti outflow track, atau short coupling interval. Jadi, kalau ada R-on-T phenomenon, karena kalau jatuh, PVC-nya jatuh di area repolarisasi, R-on-T, itu akan menginduksi adanya torsat. Dan epikardial origin. Nah, bagaimana kita main diagnosis VPC induced cardiomyopathy? Jadi, terus terang, ini adalah diagnosis of exclusion. Kita harus mengexclude semua penyebab cardiomyopathy yang mungkin, sampai akhirnya kita jatuh pada kesimpulan, oh, this is VPC induced cardiomyopathy, and we need to do something about this. Prevalence-nya sekitar 7% dengan PVC burden di atas 10%. Nah, kenapa bisa terjadi cardiomyopathy? Karena kalau adanya VPC burden yang cukup tinggi, akan memicu terjadinya LV disinkroni, LV disosiasi, irregularity, dan potensiasi post-extrasestolic. Jadi, inilah yang akan kemudian leading to cardiomyopathy. Semua ini akan mengakibatkan electrical remodeling dan myoside remodeling juga. Nah, challenge-nya adalah, again, kita kayak mana ayam, mana telur, mana yang sebab, mana yang akibat. Apakah ini PVC-nya yang mengindus cardiomyopathy atau sebenarnya cardiomyopathy-nya yang mengindus PVC. Jadi, ini seperti chicken and egg situation. Nah, tapi biasanya kita bisa mengkarakteristik. Biasanya pada pasien-pasien yang cardiomyopathy akibat PVC, biasanya dia healthy otherwise. Jadi, nggak terlalu banyak isu. Nggak hypertensive, nggak diabetic, nggak ada faktor-faktor risiko yang memicu adanya penyebab kardiak yang lainnya. Biasanya pada pasien-pasien yang monomorphic PVC, dia pada TTE biasanya dia tidak ada regional motion abnormality. Jadi, kalau ada hypokinesis, dia hypokinesisnya global. Nah, itu jarang terjadi cardiomyopathy akibat PVC, severe cardiomyopathy. Biasanya ranging between mild to moderate healthy dysfunction. Nah, waktu kita melakukan CMR, biasanya kita tidak menemukan banyak scarring di sana. Ini salah satu studi yang pernah dilakukan yang mengembandingkan kuartal dari PVC burden dengan outcome of mortality. Jadi, kalau kita lihat di sini adalah yang garis yang paling bawah ini adalah kuartal 4. Kuartal 4 ini adalah PVC dengan kisaran antara 0,1 sampai 17 persen. Dan referensinya adalah 0 sampai 0,0002 persen. Nah, kalau kita lihat bahwa semakin banyak PVC burdennya, angka mortality semakin tinggi dan angka congestive failure juga semakin tinggi. Terutama banyak terlihat pada grup dengan kuartal 4. Nah, kalau kita lihat di sini adalah again, ini adalah hasil analisisnya. Kita bisa lihat bahwa ejection fraction reduction akan jauh lebih banyak significantly pada kuartal 4. Demikian pula dengan incident of congestive heart failure dan incidence of mortality. Jadi, pada pasien-pasien dengan PVC burden lebih dari, kalau di sini kita ambil patokannya sebenarnya 10 persen, itu berkaitan significantly menyebabkan LVF reduction, clinically heart failure, dan mortality yang lebih tinggi. Ini juga sebenarnya studi yang sama yang membandingkan PVC burden lebih dari 16 persen dan lebih dari 24 persen dengan sensitivity dan spesitivity yang cukup baik ini secara signifikan berhubungan dengan penurunan ejection fraction yang bermakna. Nah, apa prediktornya? Sebenarnya beberapa studi menyebutkan bahwa durasi dari terjadinya PVC itu akan meningkatkan kardiomiopati. Jadi, kalau pasien dengan riwayat 30-60 bulan itu memiliki out ratio 4, lebih dari 60 bulan memiliki PVC meningkatkan out ratio sampai dengan 20,1. Jadi, semakin lama orang memiliki PVC semakin tinggi resiko terjadinya kardiomiopati. Walaupun pasiennya asintomatik karena asintomatik juga memiliki out ratio 2 walaupun tidak setinggi dari durasi. Kemudian QRS duration juga disebutkan bahwa pasien dengan QRS duration yang lebih lebar itu secara signifikan berkaitan dengan lebih tinggi kardiomiopati dibandingkan dengan shorter QRS duration. Nah, yang di sini dipakai adalah QRS duration lebih dari 150 milisecond. kemudian epicardial PVC origin juga sepertinya memiliki hubungan yang secara independen meningkatkan terjadinya kardiomiopati. Nah, apa prediktor dari maklinan PVC? Yang pertama adalah short couple dari PVC. Jadi, apa sih short couple itu? Jadi, kalau PVC ini memiliki RR interval yang sangat pendek jadi kemungkinan akan jatuh di gelombang T dari irama sinus rhythm. Nah, kalau terjadinya R-on-T fenomenon ini ini akan menimbulkan terjadinya torsade poang. Biasanya ini sering terjadi pada PVC-PVC yang berasal dari Purkinje system. Nah, ini itu adalah salah satu prediktor terjadinya idiopatik VF. Nah, manajemennya bagaimana? Manajemennya pada dasarnya adalah treatment dari underlying cardiac disease jika ada. Jadi, kita harus mendeteksi dulu apakah adanya kelainan struktural jantung yang bermakna. Nah, medical therapy itu ada beberapa pilihannya. Salah satunya adalah verapamil dan beta blocker. Jadi, kalsium channel blocker yang dihidropiridin. Kelas 1 anti-arithmic medication antara lain flaconite atau propaphenon. Atau kelas 3 drugs. Jadi, asotalol atau amiodarone. Nah, biasanya dengan medication ini kita anggap suksesful kalau burdennya berkurang lebih dari 80%. Ada option, pilihan lain untuk manajemen terapi pada pasien-pasien dengan PVC ini adalah katheterablasi yang nanti akan lebih lanjut dibahas oleh Dr. Benny dengan success rate yang cukup tinggi 80-100%. Nah, bagaimana rekomendasi guideline-nya? Jadi, kalau dari guideline ESC ventricular aritmia dengan structurally normal health itu pilihan utamanya seperti yang disebutkan tadi kelas 1 beta blocker dengan non-dihidropiridin kalsium channel blocker. Nah, kelas 2A pada pasien-pasien tersebut bisa diberikan anti-arithmic medication kalau beta blocker dan non-dihidropiridin kalsium channel blacker is not tolerated or ineffective. Nah, bagaimana untuk kelas indikasi dari katheterablasi? Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa rekomendasi guideline adalah jika obat-obatan tidak efektif maka katheterablasi adalah kelas 1 indikasinya. Demikian juga pada papillary muscle VA katheterablasi juga kelas 1 indikasinya. Nah, kalau dari guideline PVC-induced cardiomyopathy jadi untuk pasien-pasien yang membutuhkan aritmia suppression generally jadi cut-off point-nya adalah 15% jadi 10-15% kita harus berhati-hati terhadap terjadinya cardiomyopathy pada pasien-pasien ini katheterablasi adalah kelas 1 indikasi Nah, kapan kapan to consider ICD? Jadi, menurut guideline ICD itu diindikasikan pada pasien-pasien dengan diagnosis short-touple torsat de poang intravenous verapamil untuk acute untuk acute treatment bisa diberikan tapi harus tetap dipertimbangkan pemasangan ICD pada pasien-pasien tersebut yang kedua ICD implantation harus dipertimbangkan pasien-pasien dengan survivor idiopathic PR jadi kalau boleh saya simpulkan potentially problematic PVC adalah treatment kalau symptomatic reduced ejection fraction atau left ventricular enlargement dan cluenya kapan kita harus refer to heart rhythm specialist adalah kalau ada syncope malignant family history jadi ada keluarga yang sudden cardiac death atau ada keluarga dengan riwayat torsat dan pemasangan ICD kemudian tidak respon terhadap medication adanya malignant feature of PVC yang sudah disebutkan tadi dengan PVC burden lebih dari 10% QRS duration lebih dari 150 epikardial origin dan short couple PVC sekian presentasi dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam